Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung aja teman-teman di video ini saya ingin sharing cara menghitung rasio putaran stepper terhadap jarak perpindahan dari gantri di sepanjang rel disebut juga travel resolution satuannya itu step per milimeter jadi per milimeternya itu ada berapa step nah angka ini wajib kita hitung ya pada saat kita baru pertama kali merakit CNC dan angkanya kita masukkan ke GRBL nah ini di GRBL ada parameter yaitu nomor 100, 101, dan 102 nah ini travel resolution nah angka ini wajib kita setting pada saat kita baru pertama kali set up CNC karena ini menyangkut akurasi dari pergerakan mekanik CNC kita jadi kalau dia di perintahkan bergerak 10 cm harus secara akurat berpindah sejauh 10 cm nah angka inilah yang menentukan jadi kalau kebesaran nanti bisa jadi kelebihan dan bisa nabrak frame ya bisa merusak CNC dan kalau kurang bisa jadi nanti gambarnya tidak sesuai dengan desain kita nah sebetulnya untuk menghitung rasio putaran stepper terhadap jarak perpindahan ini atau yang disebut dengan travel resolution itu sudah banyak tutorialnya jadi kalkulator untuk menghitung pun sudah banyak tinggal masukkan angka-angka yang diketahui nanti keluar hasilnya tapi mungkin saya disini hanya ikut meramaikan aja dan mudah-mudahan bisa melengkapi mungkin nanti akan saya demokan dan saya simulasikan untuk menghitung travel resolution ini untuk beberapa jenis mekanis CNC yang umum digunakan ya yang pertama ini yang tipe belt ini bisa mewakili yang ragir juga ya karena tipenya radial jadi sumbu putaran itu tegak lurus dengan arah pergerakannya nah ini sumbu putarannya seperti ini nah dia bergerak kesini jadi sumbu putaran eh arah pergerakan itu tegak lurus dengan sumbu putaran nah seperti ini kemudian yang kedua adalah yang jenis aksial ya yang menggunakan lead screw nah ini ada tipe aksial dimana sumbu atau pergerakannya itu searah dengan sumbu ini sumbu putaran seperti ini kemudian arah gerakannya sini ya jadi searah seperti ini ini mungkin bisa mewakili yang bolt screw juga nah kemudian jenis mekanis yang ketiga adalah yang rotary ya nah seperti ini ini adalah sumbu A ya kalau di CNC namanya kalau yang lain XJZ ini adalah sumbu keempat atau sumbu A ini tipe rotary jadi ini hanya konversi putaran saja jadi dari dari jumlah step ke besarnya derajat di chaknya ini oke kita mulai dari yang belt nah untuk menghitungnya sebenarnya gak perlu rumus rumit-rumit ya kita tinggal hitung jumlah stepnya dibagi dengan jaraknya nah jarak kan bisa terlihat dari jumlah gigi yang dilewati ya jadi untuk gampangnya mungkin diambil angka yang untuk satu putaran ya untuk jumlah stepnya itu untuk satu putaran dan jaraknya untuk satu putaran nah jumlah step untuk satu putaran itu bisa kita dapat dari spek stepper dan settingan jumper di CNC shift nah situ bisa ditentukan satu putarannya itu berapa step dan untuk jarak bisa dihitung dari pulley nya jadi pulley ini kan ada giginya tuh dan pitch nya itu ada jaraknya jadi tinggal dikalikan aja nah misalnya ini pulley ini kan ada 16 gigi jarak antar giginya 2 mili berarti untuk satu putaran dia akan menempuh jarak 16x2 32 mili mungkin nanti buat teman-teman disesuaikan aja sama pulley dan belt yang digunakan ya kan ada yang jaraknya 2 mili ada yang 3 mili dan jumlah gigi di pulley nya juga macam-macam nah seperti itu sekali lagi tinggal dibagikan aja ya angkanya jadi dalam satu putaran jumlah step nya berapa dibagi dengan keliling pulley nya jarak itu adalah jarak tempuh untuk satu putaran nah seperti itu untuk menghitung jumlah stepper putaran ada 2 hal yang menentukan ya jadi yang pertama adalah spesifikasi dari stepper yang kedua adalah formasi jumper di CNC shift nah untuk spek dari stepper nah ini contohnya ya ini adalah salah satu spek dari stepper yang berada di pasaran nah dari sekian parameter yang ada di spesifikasi ini ada satu parameter yang bisa kita lihat yaitu step angle ya nah step angle ini menyatakan resolusi dari pergerakan stepper dalam sudut nah disini misalnya ini 1,8 derajat artinya satu step dari stepper ini akan bergerak sejauh 1,8 derajat jadi untuk satu putaran atau 360 derajat itu dia butuh 200 step ya 360 dibagi 1,8 itu 200 nah ini angkanya sudah menyatakan jumlah stepper per satu putaran ya tapi ini akan kita jadikan angka dasar karena nanti ada faktor pengalinya yaitu berdasarkan setting jumper di CNC shield nah mungkin pertanyaan begini ya apakah semua stepper itu memiliki step angle yang sama yaitu 1,8 derajat nah jawabannya mungkin tidak ya ini contoh nah ini ini nah ini ada 2 jenis stepper berdasarkan step anglenya yang kiri ini adalah 0,9 derajat sedangkan yang kanan 1,8 derajat nah sehingga ini menyatakan bahwa di pasaran itu ada 2 jenis ya jadi kalau teman-teman beli ini mungkin bisa jadi perhatian nah kalau yang 0,9 derajat per step ini dia artinya kalau kita hitung jumlah stepper putarannya adalah 400 nah sedangkan kalau yang 1,8 ini 200 nah seperti itu nah biasanya sih emang informasi ini ditempel di labelnya ya ditempel di body steppernya seperti ini tapi ada kasus mungkin begini ya bagaimana jika kita menemukan stepper yang tidak ada informasi step anglenya seperti ini ini kan gak ada informasi step anglenya sebaiknya sih mungkin kita cari ya step anglenya bisa kita googling atau kita cari dari website resmi dari pembuatnya kita cari tahu dia step anglenya berapa sih tapi kalau pun gak nemu bisa pakai prinsip seperti ini ya jadi karena stepper yang beredar di pasaran itu paling banyak adalah yang 1,8 derajat jadi ambil prinsip saja bahwa semua stepper yang ada di pasar itu adalah 1,8 derajat kecuali disebut lain nah seperti itu biasanya memang yang 0,9 dia akan disebutkan karena dia berbeda dari kebanyakan yang berbeda di pasaran kemudian untuk formasi jumper di CNC suitnya ini menentukan mode microsteppingnya jadi microstepping itu adalah mekanisme di driver stepper untuk mengatur arus ke arah stepper sedemikian rupa sehingga stepper ini bisa bergerak lebih kecil dari sudut bawaan pabriknya jadi kalau misalnya bawaan pabriknya tadi 1,8 itu nanti dia bisa bergerak lebih kecil dari 1,8 itu nah ini contohnya ya jadi yang full step ini model bawaan pabrik jadi full step ini contoh untuk yang stepper 1,8 ini untuk full step kan dia ada 200 step per putaran nah kalau formasinya kita setel ke setengah step artinya 1 putaran dia jadi 400 step nah demikian seterusnya yang menentukan adalah formasi jumper nah ini kalau di CNC suit ini ada jumper m0, m1, m2 ya labelnya ada di sebelah jumpernya nah ini yang L adalah jika dia tidak dipasang jumper tapi yang H ini kalau dipasang jumper artinya kalau dia tidak dipasang jumper nanti dia jadi full step artinya dalam 1 putaran ada 200 step nah kalau m0 nya kita pasang jumper ini yang H ini m1, m2 tidak dipasang jumper maka dia jadi setengah step atau dalam 1 putarannya ada 400 step nah ini ada 2 tipe driver jadi yang A4988 dengan DRV8825 ini mungkin secara umum sama ya ini mungkin secara umum sama ya jadi 4 pertama ini sama ya sampai 1 per 8 step ini sama jamperannya nah kalau yang A4988 maksimal hanya 1 per 16 step jadi maksimal bisa di setel untuk 3200 step per putaran sedangkan yang DRV8825 ini bisa sampai 1 per 32 step bisa sampai 6400 step per putaran nah settingan ini kita yang memilih ya ini pilihan yang bisa kita tentukan mana yang lebih bagus itu relatif jadi yang paling bawah itu paling detil tapi tidak bisa bergerak cepat nah sedangkan yang paling atas itu dia bisa bergerak cepat anti stepernya eh apa gantrinya tapi tingkat kedetilannya dia paling rendah nah tinggal pertimbangan teman-teman aja ya mana yang dipilih itu diserahkan ke pertimbangan masing-masing oke sekarang kita praktekkan untuk yang ini nah ini adalah stepernya pakai yang 1,8 nah kemudian pulley nya ini 16 gigi dan belt nya 2 mili nah kemudian yang formasi jamperannya ini contoh saja saya pakai yang HLL ya nah disini ini M0 ini M1 ini M2 jadi yang saya pasang jamper hanya yang M0 HLL nah HLL kalau di ngeliat di datanya itu berarti dia setengah step atau jumlah step per satu putarannya total ada 400 oke kita sudah dapat angka jumlah step per putarannya tinggal menghitung jarak perpindahan nah untuk satu putaran ini kan 16 gigi ini bisa kita cobot ini jumlah giginya ada 16 sedangkan jarak antar giginya ini 2 milimeter sehingga dalam suatu putaran itu berarti 16 kali 2 32 milimeter oke tadi angkanya angka jumlah stepnya 400 kemudian jaraknya 32 tinggal kita hitung agar gampang pakai kalkulator 400 dibagi 32 nah dapatnya 12,5 ya nah angka ini kita masukkan ke GRBL oke kita konekkan dulu nah di firmware setting nah ini parameter nombor 100 ya karena yang saya pakai sumbu X ini hanya sampel saja tadi kan 12,5 ya 12,5 oke coba kita gerakan oh lambat sekali ini karena settingan juga ya jadi lambat bukan karena salah milih jumperan yang jumpernya bukan bukan yang detail yang kecepatannya lambat tapi karena dibatasi disini di firmwarenya ini ada maximum rate nah ini 500 kan ini sangat kecil 500 milimeter per menit jadi sangat lambat mungkin saya ubah dulu ya batas maksimalnya kita buka aja 15 ribu misalnya kemudian akselerasinya juga saya naikin karena kecepatannya dinaikin saya ganti 500 misalnya oke kita coba lagi oke oke sudah bergeraknya sudah oke tinggal kita ukur ya coba betul gak sesuai dengan yang diperintahkan kita keser dulu oke 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 akan saya coba bergerak 10 cm ya jadi dari sini nanti ujung sini ke sini ujung ini ke sini ujung ini ke sini coba sini nah oke 10 cm 20 cm oke 20 cm oke ini kira-kira 20 cm nanti kalau ada lebih 1-2 mili itu mungkin masalah kalibrasi aja karena memang semua parameter disini kan ada toleransinya oke selanjutnya kita hitung untuk yang lead screw nah jadi rumusnya masih sama jumlah step dalam satu putaran dibagi dengan jarak dalam satu putaran juga jadi kalau ini sekali muter kita hitung jaraknya berapa nah untuk yang jumlah stepnya kita pakai yang tadi yaitu 400 nya karena ini stepernya sama dan jamperannya nggak kita ubah jadi angkanya 400 tinggal kita cari tahu pembaginya yaitu jarak untuk satu putarannya nah untuk menghitung jarak ini itu sangat tergantung dari spek dari si lead screwnya ini ya ada dua parameter yang menentukan yaitu jarak antar pitch atau jarak antar jalur yang bersebelahan ini dan jumlah jalurnya kalau jumlah jalurnya mungkin langsung saya contohkan saja nah ini adalah lead screw dengan empat jalurnya nah ini salah satu jalurnya sudah saya beri warna gold biar terlihat nah ini terlihat bahwa ini ada empat jalur ya mirip track Tamiya yaitulah empat jalur cuma ini jalurnya helix aja bentuknya bisa terlihat ini ada empat jalur jadi satu jalur itu loncat empat ini kelipatan empat nah untuk yang lead screw yang empat jalur ini ini jarak pitch nya dua mili ya dua mili sehingga untuk satu kali muter karena dia loncat empat jadi dua milinya dikali empat Hai 8 mili jadi untuk yang empat jalur ini itu sekali muter akan bergeser sejauh 8 mili nah yang empat jalur ini sebut juga dengan empat start ya jadi di ujungnya sini ada empat mulainya nah ini untuk yang empat jalur nah kemudian ini yang dua jalur ini terlihat salah satu jalurnya saya kasih warna gold ini jarak antar pitch nya juga sama jadi antar jalur yang sebelahan itu dua milimeter dan karena sekali putar dia loncat dua jadi untuk sekali muter akan bergeser dua kali dua ya empat mili ini namanya dua start di ujung sini ada dua mulainya jalurnya nah sedangkan yang sudah terinstall ini ini adalah tipe satu jalurnya jadi kalau yang 4 start tadi itu satu kali putar 8 mili kalau yang dua start sekali putar 4 mili nah kalau yang satu start ini karena dia memang satu jalur jadi sekali muter ya tinggal kesebelahnya berarti jaraknya dua mili karena jarak antar pitch nya adalah dua mili nah ini angka pembagi nya sudah dapat ya jadi yang tadi jumlah setiap 400 tinggal dibagi dua sama dengan 200 oke angka 200 ini kita masukkan ke BRBL nah ini masih sama ya masih di sumbu X nah ini yang tadi kita ganti 200 kita coba gerakan oke oke tinggal kita ukur oke akan saya coba gerakan 10 cm ya jadi nanti ujungnya sini ke sini berarti oke oke kita langsung kesini 20 oke jadi hitung-hitungan kita sudah betul ya seperti itu jadi setelah menghitung tetap harus dicek ulang dengan cara menggerakkan sejauh jarak tertentu ya kalau ada selisih 1-2 mili sama seperti yang tadi itu masalah toleransi dari kepresisian komponen yang digunakan masing-masing ada errornya baik dari stepper ataupun lead screw nya oke selantinya yang terakhir yang rotary axis ini prinsip penghitungnya sama jadi jumlah step dalam satu putaran dibagi dengan jarak tempuh dalam satu putaran hanya saja jarak tempuh dalam satu putaran disini bukan dinyatakan dalam milimeter ya karena ini berputar jadi dinyatakan dalam derajat sudut ini jadi hitungannya mudah kan yang jumlah step tadi 400 ya kita pakai yang sebelumnya dibagi dengan dan jarak satu putaran dalam sudut yang kan 360 jadi 400 dibagi 360 hanya saja disini karena ada perbedaan penggunaan puli di stepper nya kita gunakan puli kecil kemudian di as rotary axis nya kita gunakan puli besar maka ada faktor rasio transmisi ya disini jadi angka tadi harus kita kalikan dengan rasio transmisi nya dalam hal ini yang disini yang kecil ini ini 16 gigi dan yang besar ini 60 gigi jadi rasio transmisi nya ini 60 dibagi 16 jadi untuk menghitung travel resolution nya tadi 400 dibagi 360 dikali rasio transmisi nya yaitu 60 dibagi 16 coba karena angkanya susah kita hitung pakai kalkulator jadi jumlah step nya 400 dibagi jarak satu putaran dalam derajat ya 360 nah ini kemudian dikalikan faktor rasio transmisi nya rasionya itu puli yang besar berarti kali 60 dibagi puli yang kecil 16 sama dengan 4,166 kita bulatkan 4,167 ya 4,167 oke kita masukkan ke GRBL ini masih numpang di sumbu X nya karena stepernya kita hubungkan ke sumbu X pada prakteknya harusnya ke sumbu A ya karena nanti komen dari gcode sender itu nama sumbunya A jadi akan keluarnya di CNC sheet yang sumbu A ini untuk keperluan simulasi numpang di sumbu X tadi berapa 4,167 4,167 4,167 oke kita coba gerakannya oke berputar tinggal kita ukur ya cari referensi nya cari referensi nya ini ada garis nah garis nya kita tunjuk saya akan putar 360 derajat ya ini saya masukkan angka 360 derajat kemudian kita gerakkan nah mungkin ini referensi nya ya ada garis yang ditunjukkan pensil nanti 360 derajat berarti garis ini akan balik lagi ke titik ini nah oke oke balik lagi ya garis nya berarti hitung-hitungan kita sudah benar nanti tinggal kalibrasi aja kalau meneset dikit-dikit karena seperti sebelumnya ada toleransi di masing-masing komponennya oke secara umum ketiga jenis mekanis seperti itu ya jadi cara menghitungnya prinsipnya sama yaitu jumlah step dalam satu putaran dibagi dengan jarak perpindahan dalam satu putaran oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya share di kesempatan kali ini mohon maaf bila ada yang tidak berkenan dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih